Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan Pagi, 7 Januari 2021 Dengan judul, Bahwa Jemaat Menjadi Sasaran Perhatian Allah Yang Tertinggi Ayat inti, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Efesos 5 ayat 27 Keterangan, jemaat walaupun lemah dan bercacat adanya, ialah satu-satunya sasaran di atas dunia, dimana Kristus mencurahkan perhatiannya yang tertinggi. Ia selamanya mengawasi jemaat itu dengan penuh pertarungan dan menguatkan dengan roh sucinya. Sebagai anggota jemaatnya, maukah kita membiarkan dia mengesankan pikiran kita dan bekerja oleh perantaran kita untuk kemuliaannya? Kristus mengasihi jemaatnya. Ia akan memberikan semua pertolongan yang diperlukan kepada barang siapa yang berseru kepadanya, meminta kekuatan untuk pertumbuhan tabiat yang sama seperti Kristus. Tetapi kasihnya itu bukanlah kelemahan. Ia tidak akan melayani dosa-dosa mereka itu atau memberikan kepadanya kemakmuran, sedang mereka terus mengikuti suatu haluan perbuatan yang salah. Hanyalah oleh pertobatan yang setia, dosa-dosa mereka akan diampuni. Karena Allah tidak akan menutupi kejahatan dengan jubah kebenarannya. Ia akan memuliakan pelayanan yang setia. Ia akan memberkati dengan limpahnya barang siapa yang menyatakan kepada sesamanya manusia, keadilan, kemurahan, dan kasihnya. Biarlah orang-orang yang sibuk di dalam pekerjaannya berjalan di hadapannya dengan rendah hati. Menurut jejak kakinya dengan setia menyayangi asas-asas suci yang akan hidup selama saman yang kekal. Biarlah mereka menunjukkan dalam perkataan dan perbuatan bahwa mereka meneruti hukum-hukum sebagaimana yang diteruti dalam surga. Jemaat itulah penyimpanan segala kelimpahan anugerah Kristus. Maka oleh perantaran jemaat itulah akhirnya akan dinyatakan. Bahkan kepada segala pemerintah dan penguasa yang di surga. Hendaklah menjadi pertunjukan yang terakhir dan sempurna dari kasih Allah. Jemaat itulah benteng Allah. Kota perlindungannya yang dipertahankannya dalam satu dunia yang memberontak. Itulah tempat pertunjukan anugerahnya. Dimana ia bergemar menyatakan kuasanya untuk mengubahkan hati. Kasih Allah bagi jemaatnya tiada terhingga adanya. Penjagaannya atas warisannya tiada berkeputusan. Saudaraku yang kekasih. Jemaat ialah satu-satunya sasaran di atas dunia. Dimana Kristus mencurahkan perhatiannya yang tertinggi. Ia akan memberkati dengan limpahnya barang siapa yang menyatakan kepada sesamanya manusia tentang keadilan, kemurahan, dan kasihnya. Dan Allah akan menggunakan jemaatnya untuk menjadi saluran berkat kepada dunia ini sebagai pertunjukan kasih Allah kepada manusia. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menggunakan jemaat sebagai alat untuk menjadi berkat kepada dunia. Dan Tuhan senantiasa mencurahkan perhatiannya yang tertinggi kepada jemaatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang ajaib. Kami kembali menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kami. Menyertai dan memberkati setiap yang kami lakukan sepanjang hari ini. Diberkatilah umat-umat Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan senantiasa mengarahkan dan menghadapkan wajah Tuhan ke tengah-tengah umatmu. Mengaruniakan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!